Alhamdulillah 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 Baik dari Bondo-Roso Maupun Siti Bondo dan tempat-tempat lain Baik pada tingkat cabang Matri-satri cabang maupun ranting-ranting Pengurus bersatu, pengurus santai kebangsaan dan bangsa Baik dari Siti Bondo, dari tempat-tempat lain Maupun dari anak-anak cabang Para santri Bondo-Roso Saya enggak berani bilang santriwan, santriwati Wati kalau beriru, santriwati nanti kok disantri nubutiwati Berupaya sudah ngerti silahnya Para hadirin wa hadiru Khususnya kepada yang al-mukarrom yang saya muliakan Alhamdulillah 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 malam ini kita bisa kumpul di Bondowai Somo untuk apa namanya ada halal di halal halal di halal adanya cuma di Indonesia tempat lain tidak ada kalau dasarnya saya rasa yang kalau itu jelas yang kalau juga jelas yang di tengah-tengah itu subhat itu yang tidak jelas jadi kalau orang-orang misuk-misuk nyobrol saya kenal tidak jelas besok dulu nyobrol untuk sekarang sudah tidak ada dulu kan yang nomornya begitu kolokan sekarang sudah dapat nomor berapa itu tidak tahu kan ya nah kalau nomornya paling itu katanya 13 nomor 18 apa namanya itu paling baik nomor 14 atau 18 itu mendatangkan butuh kalau dipakai judi yang baik itu nomor 15 itu artinya gabungan gabungan iman Tawfit kita nomor 1 gabungannya dengan islam uang iman dan islam lah itu baru penuh ya mudah-mudahan dengan mendapatkan nomor 15 BKB akan menang dalam rangka halal-halal disamping kemari saya tadi berbondok syukur ya tetapi jai sawaib jajah sediang moni cuma nyanyi saja jasar saya ini alap-alap uang itu bawa jajah dengan bawa nomor awes sedih mudah-mudahan dengan demikian walaupun pendirian kita sangat berbeda satu dari yang lain kita tetap bersaudara betul karena Al-Quran sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim semuanya telah ku jadikan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan jajah KBW itu dan dia anak-anak yang sohukur itu jajah anak muntok wah bidan nganggur karena itulah kita ada dua-duanya tapi yang melalui perkawinan dan tengah sawang mungkin nah dan ku jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling menang tidak main bom-boman itu nyimpen bom seperti di balik kemarin itu ya kalau itu bagaimana wah itu punya bom bom-boman tukang nyimpen bom-bay baca belenok bom-bay nyimpen lagi laki-laki laki-laki kata bom-bay dulu yang namanya jadi mumbay laki-laki laki-laki diadili Amrozi tukang berdus nobom di balik menyatakan bahwa dia bikin bom kecil ya enggak kecil sih tapi tidak membunuh orang tapi ada lagi bom yang lebih besar lebih daxat itu yang membunuh orang banyak 220 orang saya terang saja waktu itu tidak percaya alam maksudlah dan memutih itu mati tapi tidak lama kemudian terjadi pembomongan serupa di hotel melir di Jakarta betul Amrozi karena itu saya minta beriksa dengan sesama jangan di biarkan beriksa 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 di beriksa di beriksa beriksa itu bagaimana Waktu itu semua orang dari Kapolim ke bawah sampai ke sektor-sektor Terutamanya juga Ketua Mubik BNU menyatakan itu kriminal kurni Sayalah satu-satunya orang yang menguat tiga Itu modisnya politik harus dilacak Sekarang ternyata betul Yang Mubik BNU itu seorang keturunan Tionghoa suruh orang Tukang Mateni Mubik BNU itu Dan ngapain ada orang Tionghoa kok marah sama DAS Mubik BNU Sulu Mateni Ya mesti ada maksudnya Mesti ada maksudnya Di sini saya minta Kapolim tolong periksa lagi Kalau ditunggu nanti lama-lama sampai sendiri yang diperiksa rakyat Memang kita harus berani ngomong begitu ya Bahwa hal-hal semacam itu Kejahatan kriminal Kejahatan yang dilakukan apakah politik apakah kriminal Terhadap rakyat Haruslah kita buka Seajar Kalau tidak begitu Bercuma setiap perkara Ya Karena apa? Karena Ada yang disembunyikan Nah ini yang tidak benar itu ada disembunyikan Siapapun orang itu setinggi Apapun pangkatnya Harus tunduk kepada undang-undang Kepada hukum Tidak hukum saja loh Hanya proses kulitin saja Kita harus ikut Masa pak ini contohnya saya Saya ini presiden Waktu itu Diperiksa oleh Pansur Bulogin Bulogin Tidak didapati kesalahan apa-apa Karena itu lalu langsung Misal lagi Sudah Pak Putri Maghul semua Pemimpin-pemimpin Pantai Termasuk waktu itu Pak Maturi Abdul Jalil Untuk Keputusi Piyek Tidak ketemu Kesalahannya Si jawabnya Baiklah Kita panggil Si janggih istimewa MPR Artinya Masalah hukum Diselesaikan Secara Politis Ini Tidak Tetapi Tetapi Walaupun demikian Karena Keputusan Badan tertinggi Negara ini Saya Tunduk Banyak Orang Situ Botong Tanda tangan Kalau perlu Mati Mempertahankan Kepersidenan Saya Jawab saya Di Indonesia Di Indonesia Tidak ada Jabatan Pemerintah Atau Jabatan Negara Sedinggi Apapun Yang harus Dipertahankan Dengan Tetesan Negara Kalau Keyakinan Mati Matian Seperti Kedolatan Hukum Sekarang Ini Ufamanya Daya Bila Tidak perlu Kedolatan Hukum Tak Parah Sayang Mati Itu Tidak Apa-apa Kalau Itu Itu Ketujuan Dan Jabatan Karena Jabatan Para Kecil Para Kecil Daca Artinya Jabatan Buktinya Sekarang Ini Saya Dapat Vers Dua Mana-mana Kejatuh Yang Ikut Saya Semuanya Ngomong Apa Ngomong Ya Bustuk Sampai Akan Jadi Presiden Laki Itu Jadi Karena Itu Tidak Perlu Kita Ngotot Ngotot Pertanggan Jabatan Ini Segini Banyak Yang Tadi Sembilan Waktus Ribu Itu Menunggulkan Kecintaan Luar Biasa Dan Cita-cita Perjuangan Bukan Kepada Orang Berorang Maaf Saya Dari Awal Dulu Selalu Mengatakan Saya Sam An Wato'an Kepada Kek Ahmad Sofyan Kenapa Bukan Karena Beliau Itu Orang Buji Orang Buji Itu Beliau Yang Masuknya Jai Sofi Beret Tetapi Beliau Membawakan Cita-citanya Ketika Berdiri Berat 1926 Yaitu Kejujuran Jadi Karena Itu Saya Belani Mati-matian Walaupun Teman-teman Saya Ketengketan Gak Faham Ya Biar Bila Wala Makan Faham Semuanya Lurusan Sudah Faham Ya Teman-teman Kepada Tekan Semua Sekarang Itu SK SK PK DPC PKB Di Itu Bondol Setelah Munasus Mustafus Musawarat Tabang Khusus Nah Ini Artinya Apa Apa Yang Benar Sejak Semula Tampak Di Mata Kita Baru Belakangan Disadari Orang Lagi Anak Sosial Begitu Itu Kan Sudah Dari Buru Sama Kita Belum Merdeka Beliau Sudah Di Anggap Karena Apa Selalu Perkataan Beliau Sesuai Dengan Kernyataan Itu Yang penting Wah Sekarang Sosial Jaya Terima Bersama Kalau Bicara Kita Yakini Kebenarannya Dan Yang Penting Tautzih Atau Kepenimpinannya Kita Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Iya Tuhan, iya banyak datangan karena beliau, nah saya sendiri itu serang ya, saya sendiri ini apa itu, apa rasanya badan ini, tiga hari yang lalu saya meninggalkan lapangan pebang telapis 2 jam setengah terlalu lama, karena pesawatnya rewel, sampai di London, di Inggris ternyata nggak bisa ngejar, pesawat yang menurut Singapura sudah jalan, saya terpaksa tinggal di hotel, nunggu di pesawat besoknya, nunggu pesawat, ya ramai orang nunggu pesawat, tak bisa tidur, besoknya naik pesawat juga tak bisa tidur, tidurannya macem-macem, sampai di Singapura pagi pagi, jam 8, pulang sampai di Indonesia jam setengah 11, setengah 12, setengah 12 sampai saya belum sampai ke rumah ini, entah besok di CW, entah di apakah, istri saya nggak tahu, pokoknya dulu mulai, soal papa saya ingat, malam ini harus wanjagai Ahmad Sofyan dan Keholi. Yang saya suan BK Abdul Halim di Sotogiri, dan selanjutnya saya acara di Probelunggo, melantik pengurus baru, karena pengurus yang lama, ketuanya dicopot, melanggar peraturan pemerintah BP 50153 tahun 2000, itu, itu untuk Bupati ini yang menengit, dan selanjutnya saya bisa-bisah kalau tambahin, tak puluh nengok ke minggir, dan selanjutnya itu orang-orang berumat yang di Bupati yang berumur, jadi itu, nah secara ini saya berada di sini, Alhamdulillah, ilang keselkabet, dan ketemu juga dengan Husqolil, ini. Nah, kalau saudara, kita berhalal-halal, yang punya adat kecil ini, orang Indonesia, tok, lainnya nggak ada. Bahkan, misalnya, nggak semua. Muhammadiyah nggak mau halal-halal. Lalu, rupanya bodoh, tapi jadanya, silaturrohimi, ya weh, sepenuh. Memang, silaturrohimi ada dalilnya. Nah, kalau halal-halal tidak pakai dalil. Ya nggak apa-apa, sejarah Monoel. Betul itu biasa. Pada tahun 1928, terbit majalah Suara N.O. Menurut perjalanan, ada tulisan dari Khadr al-Dushyaf Muhammad Hashim Ash'ari, di dunia bang, Lois Akbar N.O. Di situ beliau menulis bahwa kalau begitu itu ada dalilnya, yaitu dikiaskan kepada duf. Duf itu terbang, itu. Kalau dibukul pakai kulit itu, dipakai sholat, manggil sholat, itu bedoh, boleh. Dan kekentongan, itu nggak ada. Kulitnya yang ada cuma kain, tutup. Tutup, 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 tutup. Nah, itu, manggil sholat, itu nggak boleh menurut diriau. Jadi, tidak boleh pakai kentongan. Kemudian, bulan berikutnya, keluar majalah Suara N.O. No. 2. Di dalamnya ada tulisan dari Kiai Fatih Mas Kumambang. Tentunya Kiai Ahmad Sofyan masih ingat. Ini wakil Lois Akbar, wakilnya Mbak Hashim. Jawabnya, tulisannya begini. Walaupun saya targin kepada Kiai Muhammad Hashim Ash'ari, dalam soal kentongan saya agak beda pendirian saya. Menurut saya, kentongan itu untuk manggil sholat. Jadi, kiasnya ya, untuk manggil sholat itu. Kalau manggil sholat dengan bedoh, boleh. Dikiaskan kepada kentongan juga boleh. Waktu kiasnya di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bulan berikutnya, lagi ketiga. Tidak sampai itu begitu keluar. Yang kedua ini, Kiai Hashim Ash'ari memanggil murid-muridnya Kiai-Kiai Kabwek untuk mencoba. Dan juga, santri-santri senyol gomang. Coba kamu baca dua-duanya. Bacakan. Nomor 1 dan nomor 2. Dan dia dan jadi Kiai Fatih Mas Kumambang. Lalu apa setelahnya? Kata beliau. Kamu sampaian semua seru. Aku gak ngolehi. Saya gak memperbolehkan kentongan. Dia pakai memperbolehkan. Sekarang sampaian setelah. Dua-duanya sama kuatnya. Mau pakai kentongan ya baik. Tidak pakai kentongan ya apa-apa. Cuma saya minta. Di mesjid saya di keburu ini. Jangan sampai ada kentongan. Lai-lai. Begini lho. Orang zaman dulu itu berbeda pandangan. Tidak ada masyarakat. Apa yang itu jadi setelah itu? Beberapa bulan kemudian. Kiai Muhammad Dasyid Ash'ari. Yang diundang memberikan ceramah maulik. Di pondok Mas Kumambang. Berwakilnya. Kiai Pakai Mas Kumambang. Nah. Mau datang ke sana. Kurang tiga hari. Kiai Pakai Mas Kumambang. Memang mengirimkan. 110 orang putusan. Langgar-langgar dan mesjid-mesjid. Seluruh Kabupaten Indonesia. Yang 400.000-nya. Apa isi pesan beliau? Selama bagi Hasim Ash'ari. Di gerzik. Harap semua kentongan diturunkan. Toba. Antara mereka begitu menghormatinya itu. Ya. Ini belum lagi ditunjukkan lain-lain lain. Ya temennya Diyah Ahmad Sofyan. Ya Abdul Wahab Rasulullah. Bersama waktu itu loh. Is'am NU. Wakilnya ada. Diyah Muhammad Bisrisal Suri. Itu adalah mbah saya dari Ibu. Lalu. Berdua ini. Mesti betul. Sejikhalor, sejikhalat. Jadi kalau udah mulai orang dua itu bicara. Yang lain kitabit ditutup. Ya-ya itu. Nih. Masjid. Terus jangat. Wakil. Kekoratanmu itu. Mukanya muerah. Begitu. Wakil. Kekorat. Seperti orang mau perang. Kecap. Tapi begitu berdung-berdung. Bungkul. Bungkul. Eh. Larensik larensik. Wudu.. Wudu bahar. Pertataan itu. Ya. terus ke masjid bareng, kira-kira ikan, sana itu masih bahagia wahab dan bahagia bisnis Tantini itu Ipe, Mbak Bisri itu dapat adiknya Mbak Wahab Ipe, itu kakak Ipe, belum boleh bisa surung-surungan jadi zaman dulu itu, orang geger karena agama, seneng karena agama, berbeda pendapat karena agama dan bersatu karena apa masih tidak ada kepentingan sendiri masuk di dalamnya saya harapkan sampai semua juga begitu kalau milih tadi milih karena agama umpamanya ini umpamanya loh ya diantara sampai ada anggota PKP HP kalah perang sekarang PKP ini punyanya coba ini edisi derajat kalau punya PKP nah itu kalau sama sampai nyoblos PKP ini nyoblos saya nunggol asal itu di luar hitam nah tapi di ruang suruh gunung nunggolnya Allah itu adanya di dalam PKP sampai kau pakai PKP sampai kau pakai PKP sampai kau pakai PKP sampai kau nunggol PKP bahasa jawai nunggol itu artinya bisa pakai bisa membuat saya mau pakai PKP di setelah itu kalau anak saya sudah punya cucu barang nah itu kalau pakai nah itu kalau pakai kalau membuat saya tidak punya api obat jadi biologi mau nunggol nunggol itu nunggol ruang ini sampe nunggol nunggol itu nunggol dan sebagainya setahun kemudian oleh PB itu ditetapkan saya sudah membuat sebuah partai baru saya ngejak koncok nunggol orang delapan teman saya ini sidang dengan saya sembilan orang itu kita bicara pengennya pakai baru gini gitu gini gitu satu orang nanya ya ini nanti namanya apa salah satu lagi yang lain bilang ya Pak kita ketama salah saja si katanya PKP saya itu ketahui gitu ya itu katanya PKP ini semua menunjukkan bahwa di dalam berpolitik pun kita harus menggunakan GAS tidak bisa begitu saja saya itu serah lalu duduk di meja makan adik saya perempuan itu alhidayah yang kedua PKP apa bangkitan umat lah apa itu namanya ya bikin hanya Pak Yusuf Hasim itu terus yang keempat terus gendeng mana kamu tahu saya saya ini tidak nyoblos apa itu walput walput musuh si jini mana saya belum tahu mas mau jadi apa hal yang penting ikhlas ikhlas kb atau ikhlas kb lagi kb ini aku lho PKP eh jadi jika lagi kalau ikhlas semua orang juga akan ikut pkb nah ini Nah kalau setiap banyak orang ini 900 ribu orang Situ Gordo itu ke PKB Artinya memang PKB Partainya orang Is Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dibawa pimpinan Al-Muqarro Mujayi Ahmad Sofyan dan Pimpinan Khus Kholil bin As'ad Itu akan tercapai Walaupun DPC-nya Itu bukan Itu Itu Khus Kholil bin As'ad Ini kan Waktu-khus Kholil bin As'ad Saya tidak kenal Saya tidak kenal Sampai sekarang saja Tidak hafal Khus Kholil bin As'ad DPC Siapa Khus Kholil bin As'ad Khus Kholil bin As'ad DPC-nya Khus Kholil bin As'ad Khus Kholil bin As'ad ini padahal pimpinan kulit partai politik itu tidak gampang katanya seorang penyair Torofa Ibn Abad sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW termasuk syair jahili ini hati politik julek sekali kamu bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya kalau yang betul-betul memegang partai jujur-jujuran yaitu sakit karena yang akan menikam kita itu saudara kita sendiri saya itu dengan Megawati kurangan apa saya itu pernah demikian itu menggawati Soekarno Putri ngumpulkan kiai-kiai Betawi sudah ngumpulkan 40 orang setelah payah nyusuri siji-siji akhirnya ngumpul di Tjapalangga disuruh kebakar rumahnya di Kebakusan kiainya dukul dengan tenang enaknya Mekawati masuk, belok-belok-belok dalam meski dipudahnya gendong kiri warna acara jadi dia yang membunuh kita sudah kita sendiri nah itu ini satu contoh makanya betul kalau kamu bukan orang pertama yang disakiti saudaranya tapi kalau dipikir betul apakah memang ada orang yang sopan di dunia putus asanya jadi sebelumnya apa zaman nabi sebagai penyaih jahili Taufa mengatakan wala stabi mustabitin akhona talumu hu ala su'afin ayyuhu dijalimu halalu engkau bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya kalau dipikir secara mendalam apakah memang di dunia ini ada orang yang sopan makin putus asanya dengan politik politik bahkan dulu mengatakan di dalam ma'alakon yang sangat-sangat terkenal sesungguhnya engkau bagaikan malam yang selalu menemukan aku dimana saja orang itu tidak bisa tidak ketemu malam meski penyakit malam walaupun tadi nyangkut sangka jarak antara kita berdua sudah sangat jauh artinya kekuasaan pemerintah kekuasaan raja itu ada dimana-mana tidak bisa dihidrati lalu banyak digunakan jelek tidak untuk kepentingan orang banyak tapi kepentingan pejabat akhirnya begitu terokam murid-murid gitu ya jadi sejak dulu memang para penyakit juga sudah paham bahwa politik itu kalau dipakai kotor ya kotor karena itu kita harus bersyukur bahwa PKP sebagai badan politik di situ kotor di bawah pengawasan Amgarom Tiai Ahmad Sof ini saya enggak ini saya enggak pilihan ya ini ngosok ato-ato jadi saya kakak juga bilang enggak saya serius ada pilihan bagian politik ya kita punya egois yangnya cita penyanyi sejak kulit penyanyi enggak kulit katanya umur pes alpindi ala ayuhal layu tobi ubalan jali disubat teri sama isbah kufika bihan bali wahai malam yang panjang benarkah engkau mempunyai subuh semuanya enggak enggak subuh biasa ini banyak karena dia walaupun subuh ingat kekasihnya oh ini sudah pagi-pagi saya bisa mempunyai hati yang utuh ala ayuhal layu tobi ubalan jali bisubahim sama bisbah ubi kufika bihan kari ya ini sudah ini dikondok wal somong senak jani terus-terus karena malah kesini kakar waruan pisang itu apa atau penyair mengatakannya wain taku wain takut saat dibini kolikotun sesulit dia diri dia bikin pancuni kalau ada dariku pingkah laku yang salah maka pesakanlah bajuku dan bajumu dan mana lah orang pambil itu kalau tidak semu satu itu ya itu tadinya ngapain tadinya sampai tunggu itu itu ya nah suka saya takut ini hitung-hitung lagi di polo ini dia ini takar waruan kita akan memasuki pemilu tidak apa hati saya enggak kampanye belum waktu punya kampanye dan kampanye ini ini hanya cerita apa yang diterima bukit api gitu lho jadi jangan jalani kampanye kalau kamu bisa berjakan kampanye jangan tak kampanye kalau jodoh apa betul kampanye itu sampah nyoblosok A itu kampanye kalau saya cuma cinta bahwa KTA akan bekerja begini ya kampanye itu nah jadi sekarang saya mau bilang apa yang menjadi sasaran PKB ini bukan kampanye korobin lebut PKB ya tapi berbedakan ini kumpul orang banyak untuk mengetahui bahwa di dalam hal ini orang PKB itu punya tujuan beginilah sasaran kenapa tatalannya PKB satu demokratisasi Indonesia kita ingin demokrasi tegak di bumi kita betul apa tidak jangan sampai kayak sekarang orang kemudian korup 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 kota bahagian ini ini korup dawan kamu buku tinggi yang dibiarkan saja bakal lebih seru lagi pesawat kebang F-18 bonnet Amerika manufur di atas bawah yang tidak ada yang bisa melalui kapal perang Amerika seringkat manufur di balet pulau Natuna di Perairan Riau dibantulai kapal-kapal siapun awak dinontot protes saja enggak berhagi itu itu namun si Allah ujauh kita ini jadi karena itu perlu kita meningkatkan demokrasi dalam arti bahwa kita ini memelihara kejauh kita kita memelihara supaya negara kita berlangsung secara hukum karena inti dari demokrasi itu sebenarnya dua satu kecaulatan hukum tidak pandang siapapun yang melanggar hukum harus diadiri beberapa tahun yang lalu saudara siapa itu yang mati di ribut ribut gerejo di kuakal di rusak saya mati sudah timurnya kapungan sedik apakah kebuntanya tidak ada menyebabkan menyebabkan yang bersalah kalau orang mati mesti saya dibunuh cari tidak mau cari karena waktu itu yang menyuruh itu ada siapa yang menyuruh saya tahu tapi tidak mau ngomong kenapa dan tidak ada buktinya dan tidak buktinya buktinya tangan mereka disembunyikan dan orang-orang yang bisa jadi pejabat negara tapi senang menentang jadinya gak tahu kawan baru-baru ini ada penggunaan di podolok eh yaitu lokok Pak Jaya Aswini saya tadi mampir sana kasihan dua muridnya dua putrinya mondok di situ kiri di tempatnya Almar ataupun Kiai apa namanya lupas itu Kiai peminjara kususen saya tahunya yang namanya kususen minggara sana saya tanya sama gimana mondoknya di sana tapi sementara tidak 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 boleh tidak anak ewan NU sampai mati membela NU harus kita urusi pakai jadu yang di kapungan juga begitu saya bilang terus saya kususus kususus bayar mene mene bisu bisu sampai sampai harus jadi dokter saya yang urusi kenapa karena pengorbanan bio-bio itu bukanlah barang maikat pengorbanan jarak dan nyawa untuk kepentingan bersama kaya semua itu tidak ada apa-apa tahu-tahu si paten ewan karena tidak ada bencana kita semua tahu siapa yang bunuh saya awas bisu-bisu saya menasukkan lagi kita us kita berani disampil tegaknya kedaulatan hukum maka ada satu surat bagi demokrasi yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di muka undang-undang lu tukang becak senok ini lu ya Ahmad Sofyan lu Pak Bukati lu Polres dan semua harus mendapat perlakuan yang sama dia dapat menjalankan artinya kalau salah jangan tanggar hukum ya harus dihukum kalau tidak ya tidak apa-apa terserah tidak ada masalah jadi karena itu nanti kita menggakar demokrasi dengan cara demikian kedua bangsa Indonesia adalah bangsa muslim yang terbesar di dunia 180 juta manusia Indonesia beragama Islam ini adalah umat terbesar karena itu sudah seharusnya Indonesia memimpin dunia Islam karena itu saya kewiliran kalau hadirin kewiliran Allah itu bagi waktunya baik-baiknya kemarin saya jadi Israel untuk apa menemui yang serah sebab saya mendengar bahwa Ariel Saron Perdana Perdana Menteri Israel saya penuh kemudian bersalah dengan Mikhail Gorbacov dan dekler dua orang mantan presiden satu dari Rusia dan satu dari Afrika Selatan bersama saya bertiga bertemu dengan Ariel Saron Perdana Menteri Israel dalam pertemuan tersebut yang mestinya 30 menit kemudian Gorbacov wederan dengan Syarot yaitu apa menurut Syarot dulu saja masalah sekretar Palestina Israel diselesaikan dengan perhubungan internasional tapi 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 dengan syarot tetapi dengan syarat tapi dengan syarat bahwa ya sekretar apat terkeluarkan dari pemerintah syarat sangat apapun syarat tidak terkocok dengan masjid nya kalau sekitar mana saja syarat dan masjid harus sama itu kok enak ayah yang syarat bilang tidak pakai asal alamat buang terus Gorbacov marah berdua berbaik yang mestinya kita hanya 30 menit diterima syarat akhirnya menjadi 3 jam ayah bangun suwe ini gegeran saya waksi suwe ini Gorbacov lupa geger kita kenapa petanah syarat kita geger yang untung ini orang ini orang saya yang ditunjuk itu dia bilang bu ingat ya jadi kemarin saya perlukan pergi ke rosa untuk menemui hasil orang apa-apa jadi disini kita coba untuk mencari cara-cara perdamaian yang baru bukan hanya itu pada tanggal 3 Desember yang lalu belum sampai sebulan yang lalu saya tindak oleh pemerintah Perancis Presiden Syafshira itu tindak saya membawakan makalah namanya agama-agama terorisme dan toleransi dilihat dilihat dari itu pandangan Islam saya yang terbicara lalu bisa makai kata-kata itu saya sudah saya ngomong Alhamdulillah masih bisa terdengar orang kemudian saya tidak lama baru-baru ini mendapat hadiah perdamaian dan solidaritas internasional sebelum itu di Korea saya juga mendapat hadiah perdamaian daripada yayasan John Fitzgerald Kennedy nanti ini bulan Februari saya harus ke Mumbai Mumbai untuk lupa sebuah kongres saya akan dihadiri oleh 75.000 orang saya ingin tahu dikankan apa-apa yang dibikinnya dimana dikankan tidak ada 65.000 orang mungkin ada lapangan seperti ini saya buka baik dan pada bulan Februari saya ke Kyoto untuk mengambil hadiah filsafat dan ketika nah kalau ini semua ya berarti Islam di Indonesia sudah mulai dihargai orang sebagai pemimpin dunia mari kita melihatnya ke situ jadi kewasiban saya ini bukan untuk mengusah-usah diri tidak harus cari tenaga-tenaga muslim yang mudah yang bagus yang berjadik yang sembarang seperti Pak Nizal Rami ini kita usulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah lebih banyak lagi sehingga Islam di Indonesia akan semakin dihargai oleh orang loik loik ingin lakukan Indonesia sambung ini itu kek oh lalu yang ketiga dunia sekarang menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh globalisasi 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 dunia globalisasi penduniaan bahasa aratnya al-aulama di atas dari alam penduniaan tapi dalam kenyataan dunia ini yang malah-malah tidak didengar kayak Indonesia tidak ada yang pernah dengar jadi akhirnya ada beberapa perusahaan saja yang menguasai berbagai bidang dibilang itu globalisasi contoh siapa yang mau tahu tentang elektronika harus belajar dari dari Sony ya apa enggak Sony dan sebangsanya ya saya enggak tahu jangan-jangan ya Sony lalu kalau yang mau tahu tentang poensas dan foto itu harus belajar dari kemeng yang ingin naik pesawat terbang dengan baik dan buat pesawat terbang ya harus belajar dari Boeing pesawat terbang makhluk terbang di Seattle Amerika Serikat yang mau bikin komputer harus belajar dari IBM International Business Machine dan semua namanya kan kepenjajahan ini dan kita bungkem bisu harus pakai milik mereka selera saja mereka yang menutupkan cepat dulu kita seneng nobos hari malah jeneng nobos santut iya bang wah seneng dengan bunca iya bang seneng anis bunuh bunuh sekarang coba anak-anak kita jajan kalau di McDonald tidak seneng anis beli hayam kalau beli petaki fried chicken rasanya enak makan makanan itu dari Jepang itu pikir terus akhirnya kita sembarang tidak berani disini banyaknya sarung tidak tidak jangan pakai sarung kenapa kenapa buncolmon si baga saya kasih kasihan ya yai sofyan lebih kasihan lagi yai yang pakai sarung tapi enggak pakai celana galap bisa enang isis maaf para ya begitu ya tidak apa-apa tidak salah tidak semua tidak apa-apa lalu semuanya itu artinya kita harus kembali mendiskusikan beberapa istilah internasional yang yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar kita berani mengembangkan milik kita sendiri ini yang jadi sasaran PKP di masa yang 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 terakhir yang terakhir sasaran PKP besar sekali mudah-mudahan bisa dicapai kalau tidak itu orang seperti Pak Nizar Ramli apa sasarannya besar sekali wah sasarannya kulitnya bagian main yaitu dalam waktu 15 tahun penghasilan orang warga negara kita per tahun harus mencapai 10.000 dolar alias 830 juta dia menurut sekarang kalau kita bisa mencapai pendapatan itu dalam 15 tahun besu-besu bikin masjid gampang bikin rumah sakit di selam gampang bikin madrosa gampang bikin modok gampang tidak seperti sekarang kan enak dia-hia ini gaya masjid apalagi kitab-kitab sudah ada yang minta sudah hanya beberapa saja yang paling tinggi itu surat yasin surat yasin surat yasin kecil itu 50 rupiah kecilnya itu ceritaannya menara kutus itu saya tanya dulu alamakum Pak Zainuri Pak Zainuri saya menyebutkan satu tahun saya menyebutkan 6 kali tiap kali menyebutkan setengah juta setengah tetapi saya kecil masih cuma 10 rupiah juta baginya per surat yasin per surat yasin saya menyebutkan itu nah supaya besok-besok kita kuat walaupun kitab yang mahal-mahal sanggup kita beli karena kita punya uang jangan seperti sekarang saya rasakan dulu jamannya ngaji ngaji fatful kore hangel oleh nampang ngaji fatful mungkin pikir kawam hangel pindu masalahnya banyak sekali terus naik ngaji fatful wah soalnya banyak wa'illah para wa'illah para kumah 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 kurang dari kodok perlu biaya besar baca fatful nizat buka sarun wah biayanya ma'ru buka sarun jangan bisa ngomong pulang tanya kak mas sohiyan dulu sampai banyak uang beri waktunya fatful nizat apa-apa tapi maksudnya begini kalau kita ini kaya-kaya punya waktunya kita bisa memberi apa yang kita mau jangan inginkan seperti sekarang maaf saja saya kemarin berkuasa ngaji hatful hatful hikaf nah itu itu nama kitab itu gaisi nilwa ya jadi itu kitab yang mulainya buninya izin ujudaka si si angkul kumul kuburkan dirimu dalam-dalam pada bumi kekosongan artinya apa jangan punya pamrik terlalu besar apa-apa yang ikhlas jadi pamrik soal kedua nah di dalam salvo rekam itu ada sebuah kata yang akhirnya dipakai menjadi dasar dari handbook apa kata suafi pulih rekam beliau mengatakan dalam kitab salvo rekam latas haf man layu jiduka ilawahi haluhu walayat luka ilawahi makho jangan kau jadikan ungu latas sabit suatu orang yang perilakunya tidak membangkit kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah jadi salah orang kok apa ya tingkah waktunya itu tidak menunjukkan kepada Allah kata-katanya tidak ya jangan yang yang gampang itu enak yang sulit menentukan ini menunjukkan kepada Allah ini apalagi di kota-kota besar sekarang ada sebuah masjid ya jejer dengan sebuah rumah rahabat betul di rumah itu kebetulan ada radio suaranya pelantang sekali tidak bisa dikecilkan tapi waktu dia ini yang mau ngimami ya bismillah berolah malam laki gini gini sampai malik yang bikin ternyata lagunya bumi lagunya lagu manus kejadian jadi aku ini kami kasih iya kan aku dua iya kan astag ini ini kan susah iya obo ya gini ya dewas si bilang bayi mato pengam lagu man udadali iya kan aku dua iya kan at ini itu susah itu kebentukan itu lain-lain dengan yai yang mulai murite li ila fib ura izin ila fihim wehrata sita ios soy tulisannya soy fi tapi karena ada wakok nanti diberit ratas shita ios soy ya ini nanti wakok anginya gak nanti jadi dia banyak ratas shita ios soy fi ratas shita ios soy ratas shita ios soy fi biar kenceng diberi harap itu ratas shita ios ratas shita yos ratas shita ios yos kayaknya ios si li abad si penambah abad 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 ya kalau itu ya kalau itu yang gampang ya ini ngerti wakob santri yang gak ngerti wakob saya ini halal lebih halal sekarang ini saya ini halal lebih halal itu adalah kebiasaan atau tradisi Indonesia boleh dikitab mana saja tidak ada dikitab mana saja tidak ada tapi tidak bisa disalahkan karena cocok dengan ajaran desalahan nah sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hal yang kita pikir-pikir sendiri saya katoan-koroan pakai aloji nah tergantinya kalau pakai jahil pokoknya ini kan karun itu selesai saya sih artinya apa Islam itu begitu luas sehingga dia sanggup menampung apa saja perubahan dalam itu kita kalau dikatakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim al-yawma akmaltulakum dinakum wa'atma'atu'alaikum ni'mati wa'udhi tulakumul islamatina hari ini telah kesempurnakan bagi kalian agama kalian telah kesempurnakan pemberian nikmatu pada kalian dan telah dijadikan islam sebagai agama kalian maksudnya itu kalau tidak yang betul-betul kecil-kecil itu karena pemberian perhatikan yang kecil-kecil itu maksudnya adalah prinsip-prinsipnya pokok-pokoknya hari ini telah membuat pokok-pokoknya islam nah itulah pemberian nikmatu kepada kalian ya itu maksudnya jadi karena itu sekarang kita seorang ada yang pakai celana, ada yang pakai salu ada yang pakai tok itu di Mekak ada yang pakai kopya, ada yang pakai serbukan ya itu semua asal kunci ya baik-baik saja itu adalah apa yang dinamakan keputusan perorangan atau ijtihad fargi nah disinilah kebesarannya islamatina karena itu dikatakan al-islamu yasluhukullah zamanen wa makanen islam itu sesuai dengan tiap tempat dan waktu karena dia hanya fungsi yang besar-besar saja yang betul-betul itu kurang fungsi hanya beberapa saja kalau betul-betul di Pur'anan tempat nah upamanya betul-betulnya perintiannya perempuan kalau kek tidak boleh ke masjid dulu-dulu sekarang ini dengan uang itu nah aku pulangnya aku yang mau gue yang lain aku yang lain aku yang mau naik set untuk lewat masjid jangan naik ke atas masjid ini contohnya nah jadi sedikit sekali yang betul-betulnya diterangkan oleh Al-Quran umumnya prinsipnya saja salah satu prinsip yang penting itu ada di dalam fiqh al-fiqlisari dalam ikut agama islam apa katanya tasawrufu imam ta'ala ra'iyah menuntur ilmas rah'ah kebicaraan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu ada pemimpin hanya mikiri dirinya sendiri tidak mikiri rakyatnya itu dalam islam adalah pemimpin yang salah karena itu masalah adalah ini sangat penting keadilan islam itu mementingkan adil dan juga mementingkan rupah dua-duanya mengutus kata kesejahteraan yang waktu undang-undang dasar kita dibuat memang kata kesejahteraan belum ada karena itu disana dikatakan tujuan kita adalah memberikan negara yang adil dan makmur makmur negara yang adil dan makmur negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam makmuran disini ini yang diinginkan islam apakah yang sudah kita capai belum masih jauh karena itu PKB harus mencapai itu dalam waktu hidup kita ini jangan lama-lama 10 tahun kita sejahtera dan kemudian kita mengatakan kemakmuran sanggup 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 ini yang benar-benar ini dari PKB setia Alhamdulillah dalam acara ini awal-awal ini saya dapat mengajak kepada hadur dan hadur semua untuk kita meniapkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur di masa yang akan datang masyarakat dimana kalau orang butuh pangan sudah ada pangan yang terbeli mudah terjangkau kalau masih ingin fitur masyarakat yang dibiayai ke negara untuk menjadi orang yang fitur asal umur itu jadi Ahmad Rufyan ini mengenal betul al- marhum jai Abdul Hamid 18 artinya Mbak Gai yang tidak barang senang nye wak 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 di jeding sedang dulu lalu kiai lain kiai Usman Mansur Mayopentara kakaknya Bapak Tolka Mansur nah dia punya ketua Majel Selamat senenganya satu sore datang orang ke kantor dia terus sampai maghrib maghrib adanya kiai Usman Mansur terus ingin mami kudu kesebutuh sembahyang pengusolahnya kiai Usman Mansur biasa kusoli baca pateha sampai balap doli makmumnya itu masih kusul 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 waktu Pak Usman Mansur habis wajar surat muridnya ini tinggal satu kata nggak bisa ngomong makmumat lillahi lillahi ta'ala lillahi ta'ala kaisong menanggung kusul kini wismantek usman wajar surat dia denger makmunya itu makmumat 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 ditunggu di setelah baca empat kali selesai kan gak tau sholat yai usman kiri makmumat mweng memperjukan makmumat 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 nakid na'e Usman Nah itu pengalamannya wongkos Baru-baru Rambu tidak akan menemukan ini Kalau Baru-baru Rambu ini Guru kuliahnya di luar negeri Saya tidak tahu Di Indonesia dokter tua-tua itu Kalau memimpin dokter Kalon-kalon dokter yang muda-muda Atau caranya sendiri Satu hari seorang dokter tua Mambil buka pati Meluarkan satu gelas air kotor sekali Air dari domberan Dari pecerai Tuh Baru-baru Seorang dokter itu harus berani dan tegi Lihat saya nih Berani dan tegi Lihat saya Panggannya masuk ke Gelas yang isinya air pecerai Kemudian itu cemberan Terus berikut Ayo semua Barangkan Semua Antri Masukkan jarinya Mulut Sampai habis Semua Dan selesai semua Kata pesternya Keberanian Sudara-sudara Memang patut Dikuji Tapi itu Lihat Yang kontak aja Anda tidak melihat bahwa Jari yang saya masukkan ke gelas Itu lah yang saya masukkan ke gelas Itu lah yang saya masukkan ke gelas Terus berikutnya Terus berikutnya Jadi kalau kebanyakan banyak Lama-lama hilang pengajiannya Tidak lain Saya minta maaf Atas segala kekurangan Dan kesilapan Baik terhadap rakyat Sipukono Maupun terhadap rakyat-rakyat PKP yang lain Baik terhadap rakyat-rakyat PKP Banyak kesalahan yang saya perbuat Dengan demikian Saya minta maaf Sebesar Besarnya Dan sesamping itu Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Pengurbanan yang diberikan Akan diberikan Mimbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita bacakan Untuk rohnya Bapak K.A.S. Uni Biatur Roto Yang diburu Karena musik politik Kita bacakan Al-Fatihah Al-Fatihah Waktu ini adil Soalihah Al-Fatihah 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 Do'a'ul-Miswi'l 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 Sejadahnya Banyak orang yang ber Karena itu Mari kita dengarkan Do'anya Sofyan kita Amuti Kalau tidak Nanti Sambang pulang Untuk setan Dari jawanya Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.